Sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum yang menewaskan enam anggota Laskar Front Pembela Islam kembali digelar selasa siang. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Bribtu Fikri Ramadan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Dalam urayannya, JPU mengungkap hal-hal yang memberatkan Bribtu Fikri. Salah satunya adalah sebagai anggota polisi, Fikri dinilai tidak memperlihatkan asas legalitas hingga proporsionalitas kepada masyarakat dan pengguna senjata api. Karena telah menghilangkan nyawa orang lain inilah, JPU meminta majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara. Sedangkan hal yang meringankan Bribtu Fikri adalah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas ketika peristiwa itu terjadi dan telah menjadi polisi selama 15 tahun. Sidang tuntutan kali ini, terdakwa Fikri membuktikan melalui visum etre pertum adanya penyerangan terhadap dirinya saat kejadian di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Jaksa ini dalam tuntutan menganggap bahwa adanya perebutan senjata dan penyerangan di dalam mobil itu sebagai kesepakatan apa tadi dibilang alibi gitu. Padahal ada bukti bahwa visum etre pertum atas nama Fikri Ramadan itu sangat jelas bahwa itu membuktikan bahwa adanya penyerangan terhadap diri terdakwa Fikri Ramadan. Sebelumnya Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus kilometer 50. Keduanya didakwa bersama seorang personel Polda Metro Jaya lainnya yaitu Ibda Elwira Priyadi. Namun Elwira meninggal dunia dalam kecelakaan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Guntur Julkarnain, Ainews melaporkan.